Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori Gujarat Teori Gujarat dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang bernama Stokur Gronje yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India Orang ilmuwan barat yang bernama Pich Nappel mengkaitkan asal mula agama Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar Orang-orang Arab bermazhab Shafi'if yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara Stokur Gronje pun mengembangkan teori ini Ia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India banyak diantaranya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan timur tengah dengan Nusantara Mereka lalu datang ke Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab Ia menyatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara Selain Stokur Gronje dan Pich Nappel masih ada beberapa sejarawan yang sepakat bahwa Islam di Nusantara datang dari Gujarat dengan alasan bahwa Batu Nisan makam Raja Malik al-Saleh yang merupakan Raja Kerajaan Samudera Pasai Aceh yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan Nisan yang berasal dari Gujarat, India Yang kedua yaitu Teori Persia Nah pencetuk sekaligus pendukung dari Teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jadidiningrat Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syia Persia Ahmad Mansur Surian Negara mencatat ada empat persamaan budaya antara Islam di Persia dan Islam di Nusantara Keempat hal tersebut ialah yang pertama peringatan tentang 10 Muharam atau Ashura atas meninggalnya Hasan dan Hussein Cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syia atau Islam Iran yang kedua yaitu adanya persamaan antara ajaran Al-Halaj toko Sufi Iran dengan ajaran Sheikh Siti Jenar yang ketiga yaitu adanya persamaan dalam sistem mengejah huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal huruf Sin yang tidak bergigi berasal dari Persia sedangkan huruf Sin yang bergigi berasal dari Arab yang keempat adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik Al-Salih di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang dipersan dari Gujarat kelemahan dari teori ini yaitu apabila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman halifah Umayyah yang berada di Damascus, Bagdad, Mekah, dan Madinah yang memungkinkan bagi para ulama Persia untuk menyokong penyebaran agama Islam secara besar ke Indonesia yang ketiga yaitu teori Mekah teori Arab atau teori Mekah yaitu teori yang dianggap sebagai teori paling kuat yang didasari dari pendapat Sir Thomas Arnold, Crawford, Nemain, dan De Hollinder yang memungkakan bahwa teori Mekah merupakan Islamisasi yang berasal dari Arab pendapat ini didasari pada kesamaan mazhab antara Koromadel dan Malabar dengan mazhab Syafi'i hingga kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat tetapi kelemahan dari teori Mekah adalah kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia selanjutnya ada jalur perdagangan yang kedua yaitu pendidikan dan jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan seluruh perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India menurut Tom Pierce sekitar abad ke-7 sampai abad ke-19 selalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia itu sangatlah ramai dalam agama Islam siapapun bisa menjadi penyebar Islam sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang dari semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya sampai masyarakat menengah ke bawah proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kedua yaitu pendidikan mengutip dari Jurnal Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial pendidikan Islam karya M. Mifta Alfiani masuknya Islam di Indonesia melalui pendidikan terlepas dari peran tokoh agama dan pengembara sufi awal mulanya terjadi di lingkup keluarga hingga pada akhirnya berkembang di lingkup yang lebih luas seperti surau, masjid, pesantren, hingga kalangan bangsawan dalam buku Atlas Wali Songo yang disusun oleh Agus Sunyonto pesantren merupakan salah satu wujud islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari zaman Hindu-Buddha melalui peran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa sistem pendidikan lokal tersebut diokulturasi dengan nilai Islam sehingga proses akulturasi tersebut memunculkan sistem pendidikan Islam yang disebut dengan pesantren pada awal berdirinya kerajaan Tidore pada tahun 10081 Masehi hingga masa pemerintahan Raja keempat agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan seperti yang saya sebutkan tadi penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Sultan Jamaluddin yang memerintah dari tahun 1495 Masehi sampai 1512 Masehi sejak saat itu kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan Tidore atau Kerajaan Bercorak Islam dengan struktur pemerintahan yang teratur kerajaan Tidore memiliki kehidupan politik yang mapan selain itu Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda selama bertahun-tahun ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh Kepulauan Maluku bahkan Sultan Nuku berhasil menyatukan Tidore dengan Ternate untuk mengalahkan Belanda serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi dengan begitu wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing Peninggalan sejarah Kerajaan Tidore yang pertama adalah Istana Kerajaan Tidore Istana Kerajaan Tidore atau biasa disebut Kadatokie atau sering disebut juga Kedaton dibangun pada abad ke-15 selanjutnya ada Masjid Sultan Tidore Masjid ini didirikan pada tahun 1712 Masehi oleh Sultan Muhammad Tahir atau Sultan ke-28 Kesultanan Tidore yang ketiga ada Benteng Tore Benteng Tore dibangun pada tahun 1578 Masehi oleh Portugis atas perintah Saco de Vaz Concelos yang mendapat izin dari Sultan Gapi Baguna tanggal 6 Januari 1578 Masehi nama Benteng Tore kemungkinan berhubungan dengan nama Kapten Portugis pada saat itu yaitu Hernando de la Tore adalah masuknya Islam di daerah Maluku terutama Tidore berkaitan erat dengan kegiatan perniagaan ataupun perdagangan karena Tidore merupakan salah satu penghasil utama cengkeh dimana membuat Kerajaan Tidore memiliki corak ekonomi yaitu perdagangan rempah-rempah dari situlah banyak pedagang-pedagang ataupun saudagar-saudagar sehingga ke jalur perdagangan Kerajaan Tidore Kerajaan Tidore sendiri didirikan pada abad ke-11 namun belum bercorak Islam tapi kemudian pada akhir abad ke-14 agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Jamaluddin yang masuk agama Islam berkat dakwah Syekh Manchur dari Arab baik sekian dari kami mohon maaf jika ada salah dan penolongan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh